Nah, ini terkait tentang salah satu struktur pasar yaitu oligopoli. Kalau sebelumnya saya sudah menerangkan terkait pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna, pada kali ini saya akan menerangkan topik terkait oligopoli dahulu. Nah, sebelumnya ini juga sudah saya share bahannya apa sih perbedaannya antara oligopoli dengan monopoli maupun perfect competition atau pasar persaingan sempurna. Nah, oligopoli salah satu jenis pasar yang masuk di dalam imperfect competition atau pasar tidak sempurna. Jadi, dia berada di tengah-tengah. Kalau misalkan posisi paling atas pasar persaingan sempurna, posisi paling bawah monopoli, dia berada di tengah-tengahnya antara monopoli dan pasar persaingan sempurna. Imperfect competition atau pasar persaingan tidak sempurna ini terdiri selain oligopoli juga ada pasar monopolistik. Jadi, posisinya dia di tengah-tengah. Urutannya adalah pasar persaingan sempurna atau kebalik tidak apa-apa tapi urutannya jangan sampai salah. Misalkan pas paling atas itu monopoli, kemudian di bawahnya itu oligopoli, kemudian di bawahnya lagi monopolistik, dan paling bawah adalah perfect competition atau pasar persaingan sempurna. Ini ada artinya, tidak boleh ketuker. Jadi, kalau semakin ke bawah, semakin menuju ke pasar persaingan sempurna, itu artinya hambatan, tantangan itu semakin mudah atau sebaliknya, semakin ke atas menuju monopoli, barrier to entry, hambatan-hambatan untuk masuk itu semakin susah. Dan juga dari segi varian, varian produknya. Semakin mengarah ke pasar persaingan sempurna atau semakin ke bawah, itu artinya produknya semakin hampir sama atau sejenis homogen. Sebaliknya, kalau semakin ke atas menuju ke arah monopoli, artinya produknya sangat terdiferensiasi atau produknya itu saja, tunggal. Tidak bisa ada produk homogen lainnya. Makanya disebut pasar monopoli. Produknya dipegang oleh satu perusahaan saja. Jadi, kalau pasar oligopoli, ini posisinya di bawah pasar monopoli dan di atasnya pasar persaingan sempurna. Dia letaknya di antara perfect competition, pasar persaingan sempurna, dan pure monopoli, monopoli sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna, imperfect competition ini meliputi industri yang mana persaingannya itu menghadapi banyak tantangan, banyak kompetisi. Sehingga mereka hanya sebagai price taker. Karena hampir mirip dengan pasar persaingan sempurna, dia itu ada terdiri beberapa perusahaan, sehingga dia tidak bisa mengatur harga sepenuhnya. Sehingga perangnya hanya sebagai price taker saja. Beda halnya dengan pasar monopoli yang dia hanya terdiri satu perusahaan, sehingga dia bebas untuk mengatur harga, atau berperan sebagai price maker. Nah, ini sudah saya jelaskan bahwa between monopoli and perfect competition, di antara monopoli dan pasar persaingan sempurna ini, kita katakan sebagai imperfect competitive market, atau pasar persaingan tidak sempurna, yang mana terdiri dari pasar oligopoli dan pasar monopoli stick. Kalau pasar oligopoli itu cirinya terdiri dari beberapa atau sedikit penjual yang masing-masing menawarkan barang yang hampir sama atau identik, produknya hampir mirip. Kemudian, market oligopolistik itu sebuah pasar dikatakan masuk dalam kategori oligopoli, jika at least tidaknya empat perusahaan menguasai 40% pangsa pasar. Cara menghitungnya bagaimana? Saya agak ada tablet ya di sini, agak susah kalau ceret-ceretnya. Jadi, misalkan di sebuah pasar, sebuah pasar terdiri dari empat perusahaan, yang ternyata, eh sorry, terdiri dari 10 perusahaan, dimana empat perusahaan terbesarnya dari share revenue, share penjualannya, share dari hasil penjualannya, itu ternyata menguasai 40% dari total 10 perusahaan tadi. Artinya, empat perusahaan itu, itu adalah perusahaan terbesar, perusahaan yang masuk dalam kategori oligopoli. Nah, ini biasanya dalam ekonomi industri, kita kenal juga, apa namanya, concentration market, atau market konsentrasi. Kemudian, kalau pasar monopolistik, bedanya itu jumlah perusahaannya lebih banyak dibandingkan oligopoli. Karena dia mendekati pasar pesaingan sempurna kan tadi, dia perusahaannya itu sedikit lebih banyak dibandingkan oligopoli, yang menjual barang produk-produk yang similar, atau sama, tapi tidak identik juga. Nah, ini untuk memperjelas kalian bahwa di dalam pasar tadi, struktur pasar itu, kita pecah bahwa pasar dibagi menjadi empat, yaitu monopoli, oligopoli, monopolistik, dan perfect competition. Jadi, urutannya kayak gini. Nah, jika terdiri dari satu perusahaan saja, kita katakan sebagai perusahaan itu masuk dalam struktur pasar monopoli. Contohnya apa? Kalau di Indonesia, mungkin perusahaan listrik oleh PLN, BBM, bahan bakar, dipegang oleh Pertamina, kemudian mungkin air oleh PDAM, PAM, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara perusahaan yang terdiri dari beberapa atau sedikit perusahaan, kita kategorikan dalam struktur pasar oligopoli. Contohnya, kalau kasusnya di Indonesia, pasar oligopoli itu contohnya misalkan travel, bus, eksekutif, misalkan saja ya, eksekutif jalur Semarang ke Jogja. Itu dikuasai oleh perusahaan bus merek Ramayana dan Nusantara. Jadi, misalkan jalur trayek Semarang ke Jogja itu dikuasai oleh dua produk perusahaan bus itu, Nusantara dan Ramayana. Artinya, dia menguasai jalur di situ, hanya dua perusahaan itu. Nah, dia dikategorikan dapat sebagai struktur pasar oligopoli. Yang lainnya, mungkin perusahaan yang memproduksi mie instan di Indonesia dikuasai oleh Wings dan Indofood. Nah, itu dia bisa dimasukkan dalam kategori oligopoli jika menguasai lebih dari 40%, minimal 40%. Sementara mie instan di Indonesia, kita kan kebanyakan memang Indofood dan Wings ya, merek kayak mie sedap dan sebagainya. Lalu, sebaliknya, kalau terdiri dari banyak perusahaan, itu kita bagi menjadi dua. Tergantung apa yang membedakannya, yaitu tergantung tipe produknya. Kalau produknya itu ada diferensiasinya, ada sedikit inovasinya, maka kita masukkan dalam monopolistik. Tapi, sebaliknya, jika produknya homogen, sama persis, nggak ada bedanya, kita masukkan di dalam pasar persaingan sempurna. Ini sama, jumlah perusahaannya sama-sama banyak. Yang membedakan adalah tipe produknya. Kalau contohnya di sini, yang masuk dalam monopolistik adalah, misalkan perusahaan yang memproduksi novel. Novel itu kan ada genrenya. Ada novel horror, ada romance, komedi, dan sebagainya. Sama dengan movies, film-film bioskop juga ada jenrenya. Action, horror, dan romance, dan sebagainya. Itu masuk dalam struktur pasar monopolistik. Sebaliknya, kalau dalam pasar persaingan sempurna, produknya itu identik sama homogen. Kasusnya di Indonesia itu banyak sekali, misalkan merk-merk susu, tepung, atau peralatan mandi, sabun, odol, dan semacamnya. Itu masuk dalam kategori pasar persaingan sempurna. Karena hampir mirip istilahnya homogen produknya. Selanjutnya, market with only a few sellers. Because of the few sellers, the key feature of oligopoly. It's tension between. Ini oligopoly itu terdiri dari sedikit penjual yang memegang peranan kunci di dalam pasar, sehingga dia cenderung untuk apa istilahnya tadi mencari keuntungan, self-interest, mencari keuntungan dengan karena adanya sedikit perusahaan di dalamnya. Kemudian untuk karakteristiknya sendiri, oligopoly itu tadi sudah disebutkan, dia terdiri dari sedikit penjual atau firms yang menjual produk-produk yang hampir identik, meskipun ada perbedaannya ya, hampir identik, similar. Kemudian, dia itu interdependence firm, yaitu dia mampu mengontrol harga, sehingga terkadang itu menciptakan kolusi-kolusi. Yang maknanya ini kan di dalam sistem pasar, kolusi maupun kartel itu sebenarnya nggak boleh diterapkan di Indonesia. Yang ketiga adalah best of cooperating and acting like a monopolist by producing a small quantity of output and charging a price above marginal cost. Jadi, dia itu karena perusahaannya sangat sedikit, dia bisa memproduksi kuantiti output lebih sedikit di pasaran, sehingga dapat meningkatkan harganya. Karena jumlahnya terbatas di pasar, dan hanya perusahaan itu saja yang mengontrol di pasar, dia dapat mengotak-atik atau menurunkan produknya, sehingga produk yang ada di pasaran itu diadak di atas marginal cost. Jadi, berdasarkan keuntungan, pasar oligopoli itu profitnya lebih tinggi dibandingkan pasar monopolistik, lebih tinggi juga dibandingkan dengan perfect competition. urutannya yang tertinggi profitnya ada di monopoli. Monopoli dulu, baru oligopoli, lalu monopolistik baru yang terakhir adalah pasar persaingan sempurna. Itu istilahnya kalau pasar persaingan sempurna nggak bisa cari untung banyak lah. Kalau oligopoli masih tinggi profitnya. Kemudian, many barrier to entry. Banyak hambatan, banyak tantangan, jika perusahaan baru itu ingin masuk di dalam struktur atau sistem pasar oligopoli. Non-price competition, high-quid product differentiation ads. Jadi, sebenarnya nggak perlu iklan, nggak perlu ada kompetisi yang berlebih, karena hanya beberapa perusahaan saja yang ada di pasar, sehingga dia menguasai pangsa pasaran, nggak perlu usaha lebih untuk perlu mengiklankan. Beda dengan pasar persaingan sempurna atau pasar lainnya, yang memang perusahaannya itu barangnya identik atau homogen, dia perlu melakukan banyak inovasi iklan, supaya menarik konsumen lebih membeli produknya. Kalau ini nggak perlu, monopoli maupun oligopoli itu nggak perlu banyak melakukan iklan, karena memang itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan perusahaannya hanya terbatas di itu saja. Contohnya di sini adalah aircraft atau perusahaan pesawat terbang. Nah, itu kan di Indonesia terdiri dari, terbatas sekali ya, ada Garuda, kemudian anak perusahaannya ada CityLink, kemudian ada dari Lion Group, ada dari Batik itu anak grupnya juga, kemudian Sriwijaya. Nah, ini masuk di dalam pasar oligopoli juga, karena hanya perusahaan, sedikit perusahaan yang menguasai aircraft di Indonesia. Nah, di sini juga di dalam pasar oligopoli kita kenal adanya strategic behavior. Artinya di sini strategic behavior bahwa perilaku-perilaku atau kecenderungan strategi yang dilakukan oleh perusahaan itu bergantung pada reaksi atau strat action yang dilakukan oleh perusahaan lainnya. Artinya gini, misalkan di dalam pasar oligopoli ada hanya perusahaan A dan B. Perusahaan A ternyata melakukan iklan, sementara perusahaan B belum melakukan iklan. Nah, ketika tahu perusahaan A melakukan iklan, si perusahaan B juga akan cenderung mengikuti, melakukan reaksi, melakukan iklan, karena takutnya nanti konsumen akan cenderung hanya membeli di produk perusahaan A saja. Jadi, diperlukan adanya strategic behavior. Concentration ratio, tadi sudah saya jelaskan bahwa percentage of market control by largest firm, bahwa persentase pasar terbesar itu dikontrol oleh pangsa pasar perusahaan terbesar. Tadi minimal 40% dapat dikategorikan bahwa perusahaan itu menguasai pangsa pasar yang masuk dalam oligopoli. Dikenal juga adanya duopoli. Duopoli itu masuk juga dalam kategori oligopoli, tapi di dalamnya hanya terdiri dari dua member saja, dua perusahaan saja. Contohnya tadi yang pes Nusantara dan pes Ramayana bisa dapat kita katakan sebagai duopoli, karena ada dua pemain saja di dalam pasar. Jadi, oligopoli itu tidak mesti dua, ada tiga, ada empat. Yang penting tadi maksimal empat perusahaan menguasai minimal 40% konsentrasi pangsa pasar. Itu sudah dimasukkan dalam kategori pasar oligopoli perusahaan tersebut. Ini adalah bentuk simpelnya jika terdiri dari dua perusahaan saja di dalam oligopoli. Nah, ini contoh seandainya kalian dihadapkan pada tabel seperti ini. jika pada pasar persaingan sempurna, di mana itu hanya sebagai price taker, pasar persaingan sempurna di mana P sama dengan MC sama dengan MR-nya. Nah, kalau pasar persaingan sempurna, pinginnya ya di sini. Posisinya di sini, zero profit dalam jangka panjang ya, di sini profitnya akan 0 dalam jangka panjang. Tapi kalau pasar oligopoli atau monopoli itu beda. Kalau monopoli pasti dia akan memilih pada posisi ini. Posisi, eh sorry, yang tertinggi itu betul. Di sini, pada saat revenue-nya 3.600. Dia akan mencapai pada posisi profit tertinggi. Kalau oligopoli masuk yang mana? Oligopoli masuk di sekitaran ini. Profit antara 3.500 sampai di atas 0. Ini masuk dalam kategori pasar oligopoli maupun monopolistik. Kalau pasar persaingan sempurna, dia pasti zero profit di sini, posisinya. Quantity atau produk yang dijual adalah sebanyak 1.200. Sementara kalau monopoli adalah semakin sedikit, 60. Kalau oligopoli agak banyak, 70, 80 sampai 100, 110. Nah, ini kalau untuk duopoli, contohnya price of water in properly competitive market will be driven toward the market cost is zero. Jadi, dalam jangka panjang, harga dalam pasar persaingan sempurna itu akan sama dengan MC-nya. P sama dengan MC-nya, sama dengan MR-nya. Atau sama dengan 0. Zero, zero. Maka dikatakan zero profit. Ini perlu diingat ya dalam kasusnya pasar persaingan sempurna. P sama dengan MC, sama dengan 0. Dengan kuantiti yang dihasilkan sebanyak 120 galon. Kalau monopoli, nah ini benar. Pada saat monopoli, itu adalah harga dan kuantiti itu dikontrol sehingga mencapai profit maksimal. Profit maksimalnya pada mana? Posisi ini, 3.600. Pada saat kuantitinya sebesar 60 dan pada saat harganya sebesar 60. Ini adalah posisi pada pasar monopoli. Kalau oligopoli di sini, di antara monopoli dan pasar persaingan sempurna. Nah, ini ya. Kalau pasar persaingan sempurna, dia akan memproduksi di 120. Kalau pasar monopoli, akan memproduksi di posisi 60. So, what outcome then could be expected for duopolis? Kalau hanya duopoli, ya di ini, antara kisaran ini. Tinggal pilih aja mau produksi kuantitinya yang mana. 70, 80, atau 90 tergantung strategi perusahaan tersebut. Nah, di dalam duopoli, jenis oligopoli yang terdiri dari dua pemain saja di sini, dikenal biasanya praktek-praktek kolusi, kartel. Yang mana kolusi ini adalah sebuah kerjasama atau persetujuan di antara perusahaan itu di dalam pasar terkait berapa jumlah kuantiti yang mau diproduksi. Dan seberapa besar harga mau dinaikkan seberapa. Ini kolusi ini kerjasama yang tidak baik atau tidak dihalalkan. Ini adalah tindakan ilegal, tidak boleh. Ketika sebuah pasar melakukan kolusi maupun kartel, kartel itu juga, kartel itu, kalau kartel bedanya gini, kalau kartel dia biasanya cenderung menjual produk di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan dalam negeri. Itu tidak boleh, praktek-praktek seperti ini tidak boleh. Oke, dan harus segera, misalkan terjadi, akan segera diproses secara hukum. Nah, beberapa perusahaan Indonesia itu kan beberapa dulu juga pernah dikenai kasus, misalkan perusahaan kertas ciwi kimia itu kan pernah juga dikenai kasus melakukan kartel menjual produknya dengan harga jauh lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Itu kena kasus WTO, dengan WTO ya, World Trade Organization, itu organisasi perdagangan internasional, itu yang mengatur bahwa praktek-praktek ini tidak boleh, dan jika diketemukan akan diproses secara pidana hukum. Meskipun oligopoli ini cenderung bisa memainkan kartel maupun kolusi, ini sering terjadi. Ini rawan sekali untuk jenis pasar oligopoli. Oleh karena itu, dibentuklah sebuah anti-trust law, atau hukum anti-monopoli, anti-kartel, anti-kolusi. Nah, hukum anti-trust law ini berlaku baik secara internasional maupun di masing-masing negaranya. Nah, ini hukum ini mengatur bahwa praktek-praktek seperti monopoli, sorry, praktek monopoli yang tidak sesuai aturan hukum maupun kartel, kolusi itu tidak diperbolehkan. Lalu, di dalam keseimbangan pada oligopoli ini, kita kenal juga ada next equilibrium. Nah, jika kalian pernah nonton Beautiful in Mind, saya tidak pemeran, saya lupa. Itu adalah penemu dari teori next equilibrium oleh John Ness namanya. Nah, John Ness ini menemukan next equilibrium, yaitu situasi di mana actor economics, para pelaku ekonomi ini, berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencari strategi-strategi terbaik berdasarkan strategi yang diberikan, berdasarkan pilihan strategi yang ada. Jadi, kalian nanti akan mempelajari ada game teori bagaimana cara menentukan next equilibrium atau posisi terbaik jika perusahaan lain melakukan strategi tersebut. Misalkan tadi perusahaan A melakukan advertisement atau iklan, maka perusahaan B bagaimana meresponnya? Posisi next equilibriumnya seperti apa? Nah, itu yang perlu direspon oleh perusahaan B. Baik A dan B itu perlu adanya menentukan posisi terbaik mereka di sini. Ketika perusahaan dalam oligopoli memilih untuk memproduksi dalam posisi profit maksimis, profit maksimal, mereka memproduksi kuantiti output yang lebih besar daripada tingkat produksi pada perusahaan monopoli dan lebih sedikit dibandingkan pasar persaingan sempurna. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan, posisinya semakin menuju ke monopoli, maka semakin sedikit produk yang dihasilkan, semakin ke arah pasar persaingan sempurna, produknya semakin banyak. Kalau oligopoli posisinya di tengah-tengah karena dia tujuannya profit-oriented untuk memaksimalkan profit, maka dia posisinya jumlah produk yang dihasilkan sedikit lebih kecil dibandingkan pasar persaingan sempurna, tapi lebih banyak dibandingkan pasar monopoli. Jadi, harganya di oligopoli itu lebih murah dibandingkan monopoli, tapi lebih mahal jika dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Possible outcome if oligopoli form pursue their own self-interest. Joint output is greater than the monopoly quantity, but less than competitive industry quantity. Ini tadi sudah sih sebenarnya bahwa harga di dalam pasar oligopoli lebih murah daripada monopoli dan lebih mahal dibandingkan pasar persaingan sempurna. Kemudian total profitnya dia lebih sedikit daripada dibandingkan monopoli, tapi lebih besar daripada persaingan sempurna. Nah, ketika penjual itu semakin meningkat di dalam pasar oligopoli, ini berpengaruh. Pengaruhnya ada dua, baik dari segi harga maupun kuantitas. Dari segi kuantitas atau output effect, karena harga itu di atas marginal cost, sehingga menjual lebih banyak itu justru akan meningkatkan profit. Karena di dalam pasar oligopoli ini harganya pay itu lebih besar dibandingkan MC-nya. Ketika dia ingin, ketika si penjual, si sellernya meningkat dan kuantiti outputnya juga meningkat, itu justru akan meningkatkan profitnya, karena harga juga akan meningkat. Peningkatan harga akan meningkatkan profit. Kemudian efek dari harganya atau price effect, rising production will increase amount sold, which will lower the price and the profit per unit on all units sold. Oke, maksudnya, kenaikan produksi akan meningkatkan jumlah yang dijual, yang mana ini akan menurunkan harganya dan profitnya. Dan profitnya, profit per unitnya juga. Oh, jadi kalau di dalam price effect ini, ketika sebaliknya, ketika produksinya meningkat, justru akan menurunkan harga, menurunkan harganya, sehingga profit yang diterima pun juga akan, profit yang diterima oleh perusahaan yang tergabung dalam oligopoli, juga akan ikut turun. Semakin banyak sellers atau perusahaan di dalam oligopoli, semakin mendekati pula, struktur pasar oligopoli itu akan berubah, menuju ke arah kompetitif market. Jadi, semakin banyak orang, semakin banyak perusahaan yang join di dalam struktur pasar oligopoli, maka semakin struktur pasarnya sudah tidak oligopoli lagi, karena sudah ada banyak. Tadi misalkan ada, cuma ada bus Nusantara dan Ramayana, nanti muncul bus C, D, E, dan yang lain, itu artinya sudah ada banyak, itu nggak masuk lagi di dalam pasar oligopoli. Karena sudah muncul banyak pesaing, nanti mengarah ke dalam pasar pesaingan, bentuk pasar pesaingan sempurna. Nah, di dalam oligopoli ini, kita akan mengenal juga ada game teori. Game teori adalah sebuah studi atau ilmu yang mempelajari bagaimana orang-orang perilaku seseorang itu mempengaruhi dalam menentukan strategi, strategi mereka. Nah, keputusan strategi atau strategic decision ini ditentukan pada masing-masing orang, ditentukan pada aksinya, aksinya dalam melakukan strategi untuk meningkatkan produksinya seperti apa. Bagaimana dia merespon pasar. Misalkan tadi salah satunya dengan cara mengiklankan atau menambahkan inovasi di produknya dengan cara kemasannya diperbarui, atau apa, itu akan mempengaruhi, sikis ataupun mempengaruhi strategi perusahaan pesaingnya di dalam pasar struktur, pasar oligopoli. Nah, contoh konkretnya nanti akan ada di belakang. Karena jumlah perusahaan di dalam oligopoli itu sangat sedikit, masing-masing perusahaan ini harus bertindak atau harus bisa melakukan strategi-strategi dalam performance-nya, dalam meningkatkan kinerja perusahaannya. It's from, no, masing-masing perusahaan itu tahu bahwa profitnya itu tergantung tidak hanya seberapa banyak dia memproduksi, but also, tapi juga seberapa banyak perusahaan lain itu memproduksi juga. Karena tadi, ingat, di dalam pasar oligopoli itu kan hanya sedikit, ada dua atau tiga atau bahkan empat perusahaan saja. Jadi, ketika dia hanya fokus pada jumlah yang dia produksi saja, tidak memperhatikan perusahaan pesaingnya, maka dia akan kalah dalam mengejar profitnya. Oleh karena itu, dia perlu mencari info sebanyak-banyak mungkin apa saja sih strategi yang digunakan oleh perusahaan pesaingnya. Seperti itu. Nah, biasanya yang head-to-head itu Vivo dan Oppo ya. Kalau dalam perusahaan ponsel, mobile pon, itu biasanya 11-12 lah. Sini mengeluarkan produk apa, nanti keluar lagi pesaingnya Vivo ini. Oppo mengeluarkan apa, Vivo mengeluarkan apa. Itu biasanya head-to-head Oppo dan Vivo. Dan mungkin kalian bisa kasih contoh yang lain di lingkungan kalian. Nah, ini kita kenal dalam game teori, salah satunya ada prisoner dilema. Atau dilema prisoner. Prisoner itu kan orang tahanan, orang yang di dalam tahanan penjara. The prisoner dilema ini provide insight to into the difficulty in maintain cooperation. Often people or firm fail to cooperate with one another, even when cooperation will make them better off. Nah, ini contoh kasus prisoner dilema. Ada dua, contohnya di sini, ada dua orang yang tersangka, dijadikan tersangka, yaitu orang A dan orang B. Pelaku A dan pelaku B. Misalkan di sebuah perusahaan perhiasan, diketemukan terjadi pencurian sejumlah perusahaan. Nah, di situ, di rekaman CCTV, diketahui pelakunya ada dua orang ini. di terekam pelaku A dan B. Nah, pilihannya antara pelaku A dan B ada dua, yaitu confess atau mengatakan sejujurnya atau remind silent atau tidak mau berkata apa-apa. Nah, resikonya akan ditanggung oleh masing-masing pelaku. Jadi, di sini kita bikin seperti matriks, yaitu di sini untuk prisoner B, orang B, yang ini adalah prisoner A. Pilihannya sama-sama dapat dua, confess atau remind silent. Mau berkata jujur atau diam saja. Nah, ini juga sama, pelaku A dan B, confess atau remind silent. Nah, pilihannya ketika pelaku A ini confess, artinya mengatakan sejujurnya, dan pelaku B ternyata juga confess, melakukan sejujurnya, siapa yang sebenarnya mencuri, apakah dua-duanya atau tidak A. Seandainya memang benar mereka melakukan pencurian dan dua-duanya confess, maka hukuman yang ditetapkan keduanya adalah sama-sama lima tahun. Nah, oh iya, sebelumnya saya lupa. Kedua orang ini dipenjara pada lokasi ruang yang berbeda, penjara A dan B, tidak pada satu ruangan yang sama, sehingga dia tidak tahu si orang B ini mau memilih opsi yang confess atau silent. Atau si orang A ini akan confess atau silent. Jadi, mereka mencari strategi sendiri, saya harusnya confess atau silent ya. Itu strategi masing-masing pelaku. Nah, di kedua jail, kedua penjara yang berbeda, ternyata dua-duanya confess. Artinya dua-duanya hanya dihukum sebatas lima tahun. Nah, sebaliknya ketika hanya pelaku A saja yang confess, sementara pelaku B, pelaku B itu diem, maka si pelaku A bisa jadi dibebaskan dari hukuman. Karena berkata jujur. Dia tidak melakukan, misalkan. Nah, kemudian yang melakukan adalah orang, sorry, yang melakukan adalah orang B. Sementara si pelaku B, diem aja, silent, maka dia diperberat dihukumannya sepanjang 20 tahun. Sementara orang A karena dia jujur, dia berkata jujur, dia dibebaskan. Nah, kemudian jika sebaliknya, jika yang A itu tetap diem, sementara B confess, mengatakan sejujurnya, maka yang B yang dikeluarkan bebas, sementara yang A tetap dipenjara dengan hukuman 20 tahun. Nah, jika dua-duanya keep silent, maka dua-duanya hanya dihukum 1 tahun. Nah, ini pilihan. Kamu mau ambil mana diantara ini yang terbaik? Nah, seandainya kalian sebagai prisoner A atau prisoner B, manakah posisi yang paling menguntungkan diantara keduanya? Posisi next equilibrium-nya itu yang mana? Yang menguntungkan diantara dua-duanya. Apakah posisi di sini, 5 tahun dua-duanya, atau posisi di sini, salah satunya 20 tahun, atau di sini, atau yang di sini, dua-duanya 1 tahun. Mana yang menguntungkan atau bisa dikatakan next equilibrium? Nah, kalau berpikir secara logik, lebih baik saya diem, dua-duanya diem, karena dua-duanya akan dihukum paling hukuman minimal, yaitu 1 tahun. Ini posisi yang menguntungkan bagi kasus yang tindakan tercelah tadi, misalkan pencurian, seperti itu. Yang menguntungkan kedua-duanya, atau posisi next equilibrium-nya, ada di posisi di sini, 1,1. Kalau di sini, dirugikan yang orang B-nya. Kalau di sini, yang dirugikan orang A-nya. Kalau di sini, dua-duanya sama-sama rugi, dan hukumannya lebih lama, yaitu 5 tahun. Ini juga ada contoh lain, misalkan perusahaan yang memproduksi minyak terbesar di dunia, ada Irak dan Iran. Nah, yang biru ini adalah Irak, yang putih ini adalah Iran. Nah, ketika si Irak dan Iran memproduksi dalam jumlah yang tinggi, kedua-duanya memperoleh profit sebesar 40 juta dolar. Sementara ketika Irak memilih pilihan untuk memproduksi lebih sedikit, sementara Iran lebih banyak, maka profit dari Iran lebih besar dibandingkan Irak. Ini juga sama ketika Irak memilih pilihan untuk memproduksi lebih tinggi dibandingkan Iran yang memproduksi lebih rendah, maka profitnya lebih tinggi dari Irak. Profit Irak lebih tinggi daripada Iran. Sementara jika dua-duanya memproduksi lebih rendah, low production, maka keduanya akan memperoleh sama-sama profit yang lebih besar, yaitu 50 juta dolar. Mana posisi next equilibrium? Next equilibrium itu sama-sama posisi yang memberikan keuntungan terbesar di antara kedua pelaku. Mana menurut kalian? Apakah posisi di sini, di sini, apa di sini, apa di sini? Jawabannya ada di sini. Karena posisi di sini, kedua-duanya memperoleh profit atau keuntungan yang lebih besar dibandingkan dia memproduksi high production. Lebih baik turunin aja produksinya supaya memperoleh profit yang lebih besar di antara keduanya. Karena kan ketika produk mengikuti hukum permintaan dan penawaran, ketika produk yang ditawarkan sedikit, maka harganya cenderung lebih mahal. Sehingga profitnya lebih besar. Itu aja sih, ini contoh-contoh yang lain. Ini perusahaan Malboro dan Kamel. Posisi next equilibrium-nya yang mana? Silahkan nanti dicoba, kalian coba berpikir mana posisi next equilibrium-nya. Kemudian ini juga ada action dan drill wells. Ini posisi equilibrium-nya yang mana? Form that care about future profit will cooperate in repeated game rather than cheating in single game to achieve a one-time game. Jadi perusahaan yang berfokus atau care terhadap keuntungan jangka panjangnya ke depannya, dia akan bercooperate apa ya istilahnya, bekerjasama untuk melakukan strategi-strategi dengan memperhitungkan perilaku perusahaan lainnya supaya dapat memperoleh profit jangka panjang. Tidak dengan cara cheating in single game. Maksudnya, di sini misalkan tadi kasusnya, dia menaikkan produksi di sini, dia menaikkan produksinya. Mana ya yang pilihnya? High production yang satu low. Di sini. Di Iraq dia cheating in the game. Maksudnya Iraq ini mencari keuntungan sementara dengan menaikkan produksinya pada saat si Iran ini menurunkan produksinya. Dia kan akan memperoleh profit lebih besar dibandingkan si Iran. Tapi ini hanya berlaku pasti jangka pendek, tidak bisa bertahan dalam jangka panjang. Karena nantinya juga akan si Iran mengikuti perilakunya untuk high production. Lebih baik kedua-duanya berkooperate, ya sudah sih, turunin saja produksinya supaya kita dapat memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar secara bersama-sama. Nah, ini hukum antitrust law yang internasional itu ada Sirman, Antitrust Act, Clayton, nah ini macam-macam ya. Nah, itu aja. Nanti kalian bisa pelajari lagi di bukunya Menchew atau Pindix ataupun Nicholson. Selamat menikmati.